Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekuat tenaga akan mengamalkannya namun ketika real di kehidupan beneran terjadi atau kejadian mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari terasa berat apa alasannya hadirin kita sudah sebutkan alasannya karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 wa'udhiratil anfusus syuh dan jiwa dan hawa nafsu manusia itu memang pelit hadirin itu, tabiat kita itu pelit kalau berkaitan dengan hak kita gak mau kita kasih itu masalahnya itu masalahnya jadi kendalanya adalah dari dalam diri kita dan itu memang bukan hanya penanya yang ngalamin bukan hanya penanya yang mengalami tapi itu tabiat setiap nafsu dan jiwa makanya kita wa'udhiratil anfusus syuh dan anfus jiwa-jiwa itu bukan satu jiwa kan memang tabiatnya pelit tabiatnya pelit ini yang perlu kita tanamkan bagaimana solusinya ya solusinya adalah kembali ke apa yang Allah firmankan misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Hashar ayat 9 dan barang siapa yang yuqashuhha nafsihi barang siapa yang dijaga dilindungi dari sifat pelit kikir dirinya sendiri maka mereka lah orang-orang yang beruntung jadi solusinya adalah bagaimana caranya agar dia dijaga dipelihara dari kikirannya sendiri lihat dijaga dipelihara kata kerja pasif dijaga dipelihara jadi untuk bisa merelakan hak kita butuh penjagaan dari Allah kita butuh penjagaan dari Allah pemeliharaan dari Allah nah bicara penjagaan dari Allah kita ingat sebuah hadith Nabi SAW hadith Ibn Abbas ihfadillaha ihfadka jagalah hak Allah nisya Allah akan jaga dirimu jadi kalau mau dijaga diantaranya dari sifat pelit maka kita harus selalu punya pola menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadirin kalau ingin punya skill di level itu yang perlu kita perhatikan bukan hanya sebatas kotak kasus tersebut atau kotak masalah itu gak bisa yang harus kita lihat dan evaluasi adalah kehidupan kita di luar kotak masalah tersebut apakah kehidupan kita sehari-hari pola dan prinsipnya menjaga hak Allah kalau pola keseharian kita menjaga hak Allah begitu dapat kasus begitu ada kejadian yang penyelesaiannya dengan cara kita memangkas hak kita bahkan melepas hak kita maka kita akan dengan lapang dada melepasnya kenapa ihfadillahi yahfad jagalah hak Allah insyaAllah akan jaga kamu jadi sebagian kita berpikir ayo dong mas ngalah dikit kan gak apa-apa gak mengurangi kekayaan kamu kok gak mengurangi kekuasaan kamu kok gak mengurangi power kamu kok di lingkungan RT ini misalnya dan benar kalau dia ngalah sedikit aja untuk jangka panjang bagus buat dia tapi ini orang tetap ngotot gak mau ngalah dan akhirnya masalah panjang dan sangat merugikan dia cuma ada banyak kasus banyak kejadian karena masing-masing ngotot dan gak mau ngalah akhirnya di akhir cerita kasus tersebut kalau ditung-hitung dua-duanya rugi jauh lebih besar daripada kalau mereka islah dan sama-sama menanggalkan sebagian hak mereka kayak ruginya banyak tapi kan lagi-lagi seringkali argumentasinya apa ini kan masalah harga diri ini pride ini kan masalah gengsi udah kesana nah lalu kita yang berusaha mengislah gak bisa pikir kenapa sih susah banget ini hitung-hitungnya bagus loh kalau dia lepas ini tapi kenapa dia gak mau lepas hadirin karena sekali lagi ini bukan masalah ini bukan hanya melibatkan logika dan hitung-hitungan ini akar masalahnya jiwa manusia itu pelit dan agar bisa bebas dari sifat pria tersebut dia harus dijaga sama Allah dia harus diperlihara sama Allah dan untuk dijaga dan diperlihara sama Allah ihfadillaha yahfadga jagalah hak Allah nisya Allah akan jaga anda makanya kalau kita alami hal tersebut kita gak usah bicarakan orang diri kita kok gue susah banget yang lepas hak gue yang ini kok aku suka susah banget padahal secara hitung-hitungan ini juga gak ada untungnya juga buat aku kenapa kok susah banget kenapa aku terlalu mengedepankan egoku dalam masalah ini nah coba lihat evaluasi satu bulan ini misalnya gimana penjagaan kita kepada hak Allah dua pekan ini evaluasi gimana kualitas kita dalam menjaga hak Allah sepekan ini evaluasi kok aku biasanya aku enak loh ngelepas-ngelepas begini nih biasanya aku tuh gampang untuk men menyederhanakan sebuah masalah udah lepasin aja kok dalam kos ini kok aku ngotot banget ya bahkan gak ada untungnya juga kok berat ya kok nyesek ya kan gitu evaluasi hari-hari ini jagalah hak Allah insyaallah akan jaga anda semoga kasih taufiq kepada kita saya saya rasa cukup sampai disini semoga Allah terima malibadah kita dan ingat nyara kita dengan Ramadan semakin dekat tapi semua sangat mungkin terjadi kita butuh pertolongan dan taufiq dari Allah agar kita bisa sampai di Ramadan dengan iman dan ketakuan yang baik sehingga kita bisa maksimalkan Ramadan tahun ini jika Allah takdirkan dan mudahkan dan semoga Allah terima kasih taufiq kepada kita subhanak wa rahmat wa rahmat wa rahmat wa rahmat wa rahmat